Nah di video kali ini saya mau coba tes lagi nih merpati betinaan yang pelontang saya ini apakah sudah jodoh dengan si Pumane namun kelihatannya ini sudah akur ya teman-teman nah teman-teman bisa lihat sendiri wuduh ini warnanya istimewa jadi cocok ya kedua merpati ini tuh cocok saling-saling melengkapi nah tapi saya ini enggak tahu nih Apakah ini merepatinya sudah jodoh atau belum eh karena kemarin itu sempet giring kirinya tapi belum begitu keras nah sekarang saya mau coba tes apakah sekarang juga masih giring ataukah dirinya meningkat Oke langsung saya ambil aja nih betinanya dulu ini betinanya nampaknya eh liar nih betinan ini liar sekali nih nih badannya udah agak terisi baru empat hari nah weh ini siapa nih nampaknya kirinya takut tangan eh 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 ini kita mau buka tapi sepertinya kalau untuk keluar dia enggak mau nih Oke saya keluarkan saja nah sepertinya udah giring sih bagus nih eh eh hai hai di hai 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 Ayo, agak cemburu sama sekali nih Mungkin saya harus kasih tambah teman di sebelah sana saja nih Nampaknya keras nih Cuman takut dengan saya Iya oke Gak apa-apa, pelan-pelan Masih bingung juga, kita pindah ke sana dulu nih Nah tuh kan, kalau di sini banyak nih Oke Ini 4 hari nih teman-teman Oke, udah mulai berani nih Siap Kita ajari si Puma naik turun dulu Ini tujuannya fokus ke betina Mudah-mudahan betina ini bertelur ya Ayo Oke Sekali-kali kita angkat seperti ini Nah, masih belum mau Mungkin giringnya juga masih belum keras Eh, masih belum mau Dicoba seperti ini teman-teman Ini kalau kayak gini cepat nih Mantap nih Nah, dia kan masih asal-asalan nih Mematuki yang hampir mirip warnanya saja nih Oke Siap Ini mau saya tangkep nih Cuman dia takut tangan Tuh Nah kan Jadi terlalu liar gitu Dia fokusnya belum ke betina Coba-coba Mana nih Bentar Ini fokusnya masih kurang ke betinaannya Ini fokusnya masih kurang ya teman-teman Coba Tuh kan Oke Untuk meningkatkan fokusnya saja Oke Ini kalau dilepas Dia pasti girinya keras nih teman-teman Dilepas betinanya Dilepas diumbar Tapi kan Ini Apa namanya Merpatinya kan belum tahu rumah nih Yang ini Karena ini merpati baru nih Kita harus sabar Nih teman-teman juga Kalau punya merpati yang seperti ini Nah Dia masih agak bingung tuh Girinya sudah lumayan bagus nih Oke Nah dia untuk naik ke sini Nggak mau nih Nah teman-teman ada yang Punya nggak merpati yang seperti ini tuh Tapi insya Allah nanti Hari demi hari Giringan demi giringan Akan meningkat nih Ini termasuknya bagus Kalau giring seperti ini bagus Ya menurut saya ini bagus Kenapa? Karena ini dari pasar Saya juga nggak tahu ini jodoh atau belum Tapi Udah giring tuh Nah dia masih agak bingung juga Ke betinanya Girinya juga belum Begitu keras ya Saya nggak Masukin ke dalam besek Ataupun kardus juga nih Masih tetap alami Karena Saya belum Ngelihat secara langsung Ini kawin Tapi kalau nanti sudah terlihat Terpantau kawin Mungkin saya masukkan ke dalam kardus Ataupun pagupon Tapi untuk giring seperti ini Normalnya umumnya itu Sudah jodoh nih teman-teman Hei Hehehe Nah Dia itu untuk mendekati ke sini nih Agak takut Bentar Nah Nanti saya kasih ini lagi nih Ilustrasi Gimana setelah nanti Sudah lama tuh Oke Hehehe Oke Masih turun Nggak mau Oke Kita latih Perlahan Hehehe Sip Naik Hehehe Nah kan ini masih belum mau Kita taruh Taruh di sini aja dulu Nah biarkan dia Untuk adaptasi lingkungan Untuk mengetahui betinanya Ini saya Aduh Kasian dengan ini nih Betinaan si playboy Nah untuk Merpati saya yang satu ini Juga sama nih teman-teman Ini juga dari pasar Nah tuh Lihat giringnya Hehehe Nah tuh Awalnya ini sama Kayak itu Nih Awalnya Nah setelah sudah Beberapa Minggu Beberapa kali giringan Tuh Teman-teman bisa lihat sendiri Nah ya kan Tuh Dirinya seperti ini Bahkan hampir mirip dengan Merpati Punya saya Yang bukan dari pasar Nah kita tes Gimana nih Kalau untuk Si playboy Mana-mana Dihantem Wah Oke Ini girinya bagus sekali ya Mantap nih Tuh Nih Untuk si playboy Nah awalnya itu Girinya sama Kayak tadi Takut Dengan tangan Malu-malu Nah sekarang Alhamdulillah Girinya bagus Tuh Wuh Nih Saya simpen dulu Oke Karena ini Sudah selesai Ngeremisnya Ini kan habis Suruh ngeremis Tuh Lihatin tuh Jadi yang sudah Nggak matukin Bebatuan Saya ambil Oke Ini ada ini Betinaan Si putra petir Karena Nah Ini girinya masih Seperti ini Nanti kalau teman-teman Yang udah tau ya Si putra petir Giringnya gimana Wah Lebih ngeri lagi nih Teman-teman Cuman ya Memang kalau Merpati baru Angkat giringan Seperti ini Tuh Jadi Nggak bisa Tiba-tiba Langsung giring keras Tuh Ini belum giring keras nih Giringnya masih Ya Seperti ini Ini karena Baru cabut telur Dapat dua hari Ini hari Selasa Mungkin nanti Ketika hari Kamis Nah hari Kamis Ini pasti Insya Allah Giringnya keras Nah untuk yang Baru angkat giringan Itu Ada si Ini Raja Pukul Nih Raja Pukul Sama Baru angkat giringan Sudah wirat Kalau sudah wirat Untuk sudah wirat Ini telat bertelur Nah untuk Kiyu-kiu Ini juga sama nih Telat teman-teman Telat bertelur Nggak tahu ini kenapa nih Tumben Nah ini sudah ngandung nih Ini sudah besar Nah ini kan bergantian nih Ini kan sudah masuk Nah saya masukkan betinanya Nah lihat teman-teman Nanti Nah si betinanya itu Mematukin bebatuan Ini yang paling bagus Secara alami ya Boleh juga teman-teman Kalau Nggak ada kayak gini Memakai grid Boleh Justru grid Bagus juga sih Lebih praktis Lebih mudah Bahkan bisa Makan gridnya Atau kita sediakan Itu di Kandang Nah ini Si Raja Pukul Nah terlihat Betinanya sudah Nggak Ini lagi ya Saya mau ambil nih Karena betinanya Udah nggak Ngermis lagi Nah Nih Waktu kemarin itu Belum giring Keras seperti ini Nah Untuk sekarang Nah Kita coba Panas-panasin Jadi Alhamdulillah Merpati saya itu Gearnya Hampir semuanya Bagus-bagus Nah Nah Ini walaupun Kemarin itu Coba gandeng-gandeng Teman-teman Antara Raja Pukul Dengan Si Flyboy Padahal Raja Pukul Kemarin itu Girinya nggak seperti ini Tapi Untuk si Flyboy Girinya keras Namun Nggak Ini teman-teman Apa Nggak bisa mengalahkan Si Raja Pukul Nah Walaupun Girinya keras Cuman Si Flyboy itu Masuknya bagus Dia bisa nyuri Ke betinanya Di Sudnya Tapi untuk Si Raja Pukul Memang nggak ada Tembaknya Karena kenapa Dulu memang Saya suka Merpati-merpati Yang tembaknya Keras Nah untuk Sekarang-sekarang Karena Kalau Merpati yang tembak Keras Dilatih dengan Saya Sama saya Itu nggak tahu Kenapa Jadinya Wey dan Tambak keras Jadi saya takut Sendiri untuk Ngegebernya Nah ini juga Bahaya nih Untuk si Flyboy Nah Kita lihat lagi Perhatikan nanti Nah Ini kan Padahal ini Baru nih Bertinaan si Si Puma tuh Udah nggak mau Makan Bebatuan lagi Sama itu juga Sama tuh Yang Kiu-kiu nih Ini 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 sudah tidak mau Memakan Bebatuan lagi Yang sudah tidak mau Kita ambil Nah Biasanya haus Nah Tuh kan Bener Minum Nah Kalau udah Seperti ini Nah Untuk Si Kiu-kiu ini Bagus ya Langkahnya Panjang Saya suka Nah Oke teman-teman Mungkin segini saja nih Untuk perkembangan Merpati itu Saya rasa Cukup ya Nih nih Si Puma Loh Merpati Tritis Plontang Selap Selap Saya ini Bagus ya Angkat giringannya Lebih bagus Lebih meningkat Dari hari ke hari Nah mudah-mudahan Betinanya ini Cepat bertelur Nah kalau Betinanya bertelur Itu nambah lagi Girinya Malah Nanti Semakin Membaik Nanti juga Saya akan Girinya ini Si Puma Biar nggak takut Dengan saya Atau takut Dengan tangan Ini wajar Karena Merpati Umbaran Untuk merpati Yang biasa Kita liar Desainnya pun Awal beli Setelah satu minggu Saya lepas Disini Karena nggak ada Tempat juga Jadi Saya lepaskan Nah Buat teman-teman Yang mau Give way Ini Nah Give way Yang baru jodoh Ini Merpatinya Silahkan teman-teman Komentar di bawah Kita satu hati Salam satu hobi Puma Nah itu nanti Insya Allah Nanti saya umumin Di channel kedua saya Di channel Pawang Merpati